Olo Pangabian lahir di Tarorong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada tanggal 24 Mei 1941. Nama lengkapnya adalah Sahara Oloan Pangabian. Ia meninggal dunia pada Kamis 30 April 2009 di rumah sakit Gengges, Medan Sumatera Utara. Ia meninggal pada usia 67 tahun. Jenajahnya disemayamkan di rumah duka Jalan Sekip. Olo Pangabian adalah pendiri Organisasi Ikatan Pemuda Karya atau IPK. Ia dikenal dengan julukan Kepala Preman Medan yang paling ditakuti pada masa hidupnya. Namun, di sisi lain, Olo juga dikenal sebagai manusia yang peduli terhadap penderitaan orang lain. Berikut ini telah kami rangkum fakta-fakta tentang Olo yang kami rangkum dari berbagai sumber. Pertama, arti nama Olo adalah Ia atau Oke. Sahara Oloan Pangabian adalah nama lengkapnya tapi beliau lebih suka dipanggil Olo yang dalam bahasa Tapanuli artinya Ia atau Oke. Kedua, pernah memberi uang kepada wartawan agar tidak diwawancarai. Pada masa hidupnya, untuk menemuinya atau hanya melihat sosok ketua itu bukanlah perkara yang gampang. Hanya orang-orang tertentu yang tahu keberadaannya di suatu tempat. Itu pun dengan pengawalan berlapis-lapis yang selalu mengintari kemanapun dia pergi. Sang ketua itu pun selalu menghindari wartawan. Dia bahkan pernah memberikan uang kepada wartawan untuk tidak diwawancarai ataupun mengabadikannya melalui putu. Ketiga, Olo pribadi sederhana. Sosoknya sangat bertolak belakang dari sebutannya yang dikenal sebagai kepala preman. Perawakannya seperti orang biasa dengan penampilan yang cukup sederhana. Ia hanya menggunakan sebuah jam tangan emas tanpa satu pun cincin yang menempel di jarinya. Solot matanya terlihat berair seperti mengeluarkan air mata, tetapi memiliki lirikan yang sangat tajam. Jangan panggil saya pak, panggil saja bang, soalnya saya kan sampai sekarang masih lajang. Meskipun begitu, ujar Olo sambil tertawa kepada sejumlah orang. Meski begitu, pengawalnya rata-rata bertubuh besar berkumis tebal dengan kepalan rata-rata sebesar buah kelapa. Kempat, ia adalah mantan anggota OKP pemuda Pancasila. Olo pengabian diperhitungkan setelah keluar dari organisasi pemuda Pancasila saat itu. Di bawah naungan Ependi Nasution alias Pendi Keling, salah seorang toko eksponen 66, pada tanggal 24 Agustus 1969, Olo pengabian bersama sahabat dekatnya Samsul Samah mendirikan IPK. Masa mudanya itu, dia dikenal sebagai preman besar. Kelima, sebagai debt collector. Wilayah kekuasannya di kawasan bisnis Petisa, dia juga sering dipergunakan oleh pihak tertentu sebagai debt collector. Sementara, organisasi yang didirikan terus berkembang sebagai bagian dari lanjutan sentral organisasi buruh Pancasila atau SOP Pancasila di bawah naungan dari Koordinasi Ikatan-Ikatan Pancasila, Kodi, dan Pendukung Pedegak Amanat Rakyat Indonesia atau Gakari. 6. Diperhitungkan setelah mendirikan organisasi IPK. Melalui IPK, Olo kemudian membangun kerajaannya yang sempat malang melintang di berbagai aspek kehidupan di Sumut dan menghantarkannya dengan julukan ketua. 7. Julukan Kepala Preman berasal dari plat kenderaan. Olo disebut Kepala Preman karena dikaitkan dengan nomor seri plat kenderaannya yang seluruhnya berujung KP. 8. Raja Judi Terasa Tapi Tak Terabak. Olo juga dikenal orang sebagai Raja Judi yang mengelola perjudian di Sumut. Namun segala hal tersebut belum pernah tersentuh atau dibuktikan oleh pihak yang berwajib. Seperti Terasa Tapi Tidak Terabak. 9. Gedung Putih Kediaman Olo diserang anggota BRIMOB. Olo pengabian pernah dituding sebagai pengelola sebuah perjudian besar di Medan. Semasa Brigjen Paul Sutyono menjabat sebagai Kapolda Sumut tahun 1999, IPK pernah diminta untuk menghentikan praktik kegiatan judi. Tudingan itu membuat Moses tambunan marah besar. Sebagai anak buah Olo pengabian, Moses menantang Sutyono untuk dapat membuktikan ucapannya. Persoalan ini diduga sebagai penyulut insiden di kawasan Petisah. Anggota BRIMOB terluka akibat penganiayaan sekelompok orang merasa tidak senang. Korban yang terluka itu pun melaporkan kepada rekan-rekannya. Insiden ini menjadi penyebab persoalan sekelompok Oknum itu memberondongkan tempat kediaman Olo gedung putih dengan senjata api. Kesepuluh, Olo takluk di tangan Kapolri Sutanto. Pada pertengahan 2000, ia menerima perintah panggilan dari Sutanto. Saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumut terkait permasalahan perjudian. Namun, panggilan tersebut ditolaknya dengan hanya mengirimkan seorang wakil sebagai penyampai pesan. Sejak jabatan Kapolri di Sandang Sutanto, pada tahun 2005, kegiatan perjudian yang dikaitkan dengan Olo telah sedikit banyak mengalami penurunan. Semasa Sutanto menjadi Kapolri, bisnis judi Olo diberantas habis sampai ke akar-akarnya. Sutanto berhasil memberantas judi di Sumatera Utara kurang dari 3 tahun, suatu hal yang tidak dapat dilakukan oleh Kapolri sebelumnya. Sejak itu, Olo dikabarkan memfokuskan diri pada bisnis legal seperti pom bensin, perusahaan otobus, dan sebagainya. Kesebelas, kasus jual-beli tanah, Rp20 miliar. Pada akhir 2008, Olo pengabian yang kembali harus berurusan dengan pihak polisi. Namun kali ini, kasusnya berbeda yakni untuk melaporkan kasus penipuan terhadap dirinya oleh sejumlah rekannya dalam kasus jual-beli tanah sebesar Rp20 miliar di kawasan titik kuning. Medan Johor. 12. Olo adalah manusia dermawan sejati. Terlepas dari apa kata orang terhadap Olo pengabian, sejumlah langkah positif dalam perjalanan hidupnya pantas dicatat dengan tinta emas. Terutama sikap kedermawanannya dan kepeduliannya kepada rakyat tidak berkemampuan. Kisah sedih bayi kembar Siam, Anggi Anjeli anak dari pasangan Subari dan Neng Hermaini yang kesulitan membiayai dana operasi pemisahan di Singapura pada tahun 2004 adalah salah satu contoh kedermawanan Olo paling mendebarkan. Ibu sang bayi Neng Hermaini melahirkan mereka di rumah sakit Pita Insani, pematang siantar rapu 11 Februari 2004 pukul 8 melalui operasi sesar. Bayi kembar Siam ini harus diselamatkan dengan operasi sesar tapi orang tuanya tidak mampu. Di tengah pejabat Pemprov Sumatera Utara dan pemerintah kota siantar masih saling lempar wacana untuk membantu biaya operasi, malah Olo pengabian bertindak cepat menanggung semua biaya yang diperlukan. Bahkan saat bayi bernasib sial itu tiba di bandara Polonia Medan dengan pesawat Garuda Indonesia pada Senin 18 Juli 2004 sekitar pukul 11, Olo pengabian menyempatkan diri menyambut dan menggendongnya. Saat itu, Angi dan Anjeli tersenyum manis mereka mudah akrab dengan orang yang berjasa untuk mengoperasikan mereka. Banyak orang terenyum dan orang tua Angi dan Anjeli nyaris berubuh pingsan karena terharu. Maklum, setelah membiayai semua perobatan di rumah sakit, Olo masih bersedia menyambutnya di bandara. Kisah kedermawanan Olo sudah banyak dirasakan masyarakat kurang mampu di Sumatera Utara. Tidak sekedar membiayai perobatan orang sakit, tapi juga dalam bentuk lain berupa biaya pendidikan modal kerja untuk menghidupi keluarganya. Ketiga belas dan terakhir, Olo tidak pernah menikah. Setelah ditelusuri informasi dari berbagai kalangan dan media mengenai kehidupan rumah tangga Olo, ternyata sampai akhir kehidupannya Olo tidak pernah menikah. Demikianlah fakta-fakta tentang Olo pengabian. Kereman Medan yang paling ditakuti pada masanya.